Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa seorang mahasiswi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan seorang istri pengemudi ojek online yang menuduh sang mahasiswi sebagai selingkuhan suaminya. Tak terima dengan tuduhan dan penganiayaan ini, sang mahasiswi pun melaporkan kasus ini ke polisi. Rekaman kamera CCTV mengabadikan saat seorang mahasiswi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang wanita tidak dikenal di rumah kosnya di kawasan Pesanggeran, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat korban akan pulang dari kampusnya dengan memesan ojek online untuk pulang ke kosannya. Sesampainya di kosan, korban turun dan langsung masuk ke dalam kamar kosan. 30 menit kemudian, datang seorang wanita yang berteriak menyebut namanya. Setelah korban menghampiri, ternyata wanita yang berteriak adalah istri dari pengemudi ojek online yang menuduh korban adalah selingkuhan dari suaminya. Wanita tersebut langsung memukul dan menjabak rambut korban. Jadi pas lagi sebelum jalan, drivernya sempat video call sama istrinya. Nah, pas video call, drivernya matiin. Pas saya udah di motor, drivernya video call lagi tuh sama istrinya. Dia bilang kalau misalkan ini mau nganterin penumpang dulu. Nah, posisi saya kan udah boncengan gitu loh sama drivernya. Nah, istrinya bilang kalau saya di situ peluk-peluk suaminya. Tapi emang nggak kenal sama sekali. Tak terima dengan kejadian ini, korban melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Pesanggeran Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, E-News, melaporkan.